BNWB di Indonesia udah jarang yang original Pabrik cabang dari brand-brand sepatu luar udah banyak kesebar di Indonesia Kayak Adidas, Nike, dan Onitsuka Hal ini banyak dimanfaatin sama penjual-penjual sepatu ilegal Untuk berburu sepatu-sepatu kolongan pabrik Jadi udah gak heran kalau banyak produk gak lolos QC Yang akhirnya ngejamur di pasaran Bisa sebagai BNWB atau bootlegnya Karena itu umumnya orang bakal ngira kalau BNWB itu pasti ori Meskipun ada defect dikit Nah, hal ini yang dimanfaatin seller sepatu KW Buat ngibulin customernya Pakai embel-embel BNWB Ori Made in Indonesia Gini aja deh contoh simpelnya Kayak Adidas Gazelle sama Adidas Kampus Sepatu ori mereka cuma diproduksi di Vietnam Karena terbuat dari nubak kulit babi Pabrik Indonesia gak ada yang ngeproduksi dua sepatu itu Jadi kalau ada yang ngaku punya sepatu tadi dengan embel-embel BNWB Ya simpulin aja sendiri Eits, tapi gak semua made in Indonesia itu gak ori ya Pokoknya harus lebih selektif lah Ketika kamu mau beli sepatu dari sumber-sumber yang belum terpercaya Koreksi kalau salah Ketika kamu mau beli sepatu dari sumber-sumber dari kaki dan kaki dan kaki dan kaki untuk kemampuan